Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Paribits Resort Teleng Ria siap memfasilitasi para pecinta layangan di Pacitan membentuk perkumpulan pelayang seluruh Indonesia. Kabupaten Pacitan, kesiapan tersebut disampaikan Direktur PTL John Tirtamas Wisata Edi Sukamto saat festival layang hias yang diselenggarakan Paribits Resort Teleng Ria di Pantai Teleng Ria Pacitan. Edi mengatakan kehadiran pelangi dapat menjadi wadah untuk membina para pecinta layangan di Pacitan sehingga hasil kreativitas untuk membuat layangan dapat berkembang dan bersaing dengan layangan dari daerah lain. Edi mengungkapkan antusias yang besar dari pecinta layangan saat dikelarnya festival layang hias menjadi bukti bahwa masyarakat Pacitan memiliki kreativitas yang tinggi dalam menciptakan layangan dari berbagai bentuk. Oleh karena itu, jika tidak ada hambatan, Paribits Resort Teleng Ria Pacitan akan kembali menggelar festival layang hias yang lebih besar pada tahun berikutnya. Menurut Edi, selain mengasah keterampilan masyarakat Pacitan dalam membuat layangan, festival layang hias ini juga untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata Pacitan yang sebelumnya sempat tertidur akibat pandemi COVID-19. Jadi animenya cukup bagus, cukup banyak. Jadi bisa kita tingkatkan lagi dengan mungkin kriteria kita yang bisa kita tingkatkan lebih banyak lagi jenis perlombaannya atau jenis layangannya yang akan diperlombakan. Samping ini kegiatan untuk orang dewasa dan anak-anak untuk di Kabupaten Pacitan nanti ini kita akan bentuk, kita akan bentuk suatu perkumpulan ya mungkin perkumpulan atau klub tadi sudah disampaikan oleh panitia yang khususnya dari kita, mungkin pelangi Pacitan itu nanti akan dipentuk khususnya sebagai wadah dan pembinaan layang-layang. Benar, kita tujuannya selain untuk meningkatkan pariwisata di Kabupaten khususnya, kita disamping mengadakan kegiatan layang-layang ini kita nanti akan kita gabungkan dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut ke taman hiburan kita, menyangkut di Tasya, kemudian termasuk dengan apa namanya dengan resort-resort kita, kita akan gabungkan supaya nanti jadi satu kesatuan kegiatan. Keinginan pariwisata di Soto Lengria Pacitan untuk membantu membentuk pelangi Kabupaten Pacitan yang diapresiasi oleh Ketua Juri Festival Lenghias Triyono. Ia mengatakan kehadiran pelangi menjadi penting karena dapat meramaikan sebuah event sehingga akan menarik jumlah kunjungan wisatawan ke Pacitan. Triyono mengungkapkan kehadiran pelangi sangat ditunggu-tunggu oleh para pecinta layangan di Pacitan karena dapat menjadi sumber informasi untuk perhelatan festival layang baik yang digelar di Pacitan maupun di daerah lain. Ini alhamdulillah untuk tahun ini karena kita lama sudah tidak ada ya, tahun ini sudah kemajuannya luar biasa. Ini layang-layang naga itu sebenarnya layang-layang internasional, tapi ternyata teman-teman Pacitan sudah banyak yang pandai membuat. Kemudian layang tradisional walaupun bentuknya sederhana tapi juga masih bertahan, cuma banyak yang sudah dikombinasi dengan warna-warna yang lebih bagus, dengan bentuk-bentuk yang lebih bagus juga. Ini lah, ini luar biasa sekali nih, yang dari sekitar ada 28 atau beberapa peserta tadi, dengan kreativitas yang sangat luar biasa, maju sekali nih. Dan tahun-tahun depan seperti yang disampaikan dari BIA manajemen tadi, insya Allah akan ada yang lebih besar lagi dengan sistem penjurannya mungkin yang lebih modern atau lebih baku. Karena sudah ada organisasi layang-layang itu pelangi itu, nanti akan membuat aturan-aturan yang lebih baku. Ini juga luar biasa sekali, jadi semangat anak-anak itu didorong oleh orang tuanya untuk membuat layang-layang seperti ini, Alhamdulillah luar biasa. Berarti ke depan bibit-bibit pemain layang-layang Pacitan tidak akan habis, seperti itu. Ini tradisi layangan Pacitan oke sekali. Bisa mengikuti nanti festival. Insya Allah, nasional mungkin bisa. Tadi dari pelangi kota Penelogo kayaknya sudah mengincar untuk, mungkin nasional bisa di Pacitan nanti. Triwondo berharap para imbit resort terlengar ria tidak putus dalam menyelenggarakan festival layang hias agar dapat menjadi wadah untuk para pecinta layang di Pacitan dalam menyalurkan kemampuannya membuat layangan yang penuh kreativitas. Tim LGN Media melaporkan. Tim LGN Media